Halo guys, welcome to Okahana Youtube Channel Di video saya kali ini, saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang salah satu produk roll on yang terbaik, yang mana sangat ampuh sekali menghilangkan bau badan, khususnya bau pada ketia kita Mempunyai bau badan tentu saja membuat kita tidak percaya diri Mungkin kita sendiri tidak pernah menjadari kalau badan kita itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap Tetapi orang-orang di sekitar kita pasti akan merasa risih dengan bau badan kita ya teman-teman Sebelum saya akan menjelaskan kepada kalian tentang roll on terbaik, yang mana dapat ampuh menghilangkan bau badan kita Kita akan cari dulu ya penyebab dari bau badan itu sendiri Di dalam tubuh manusia itu terdapat dua kelenjar penghasil keringat, yaitu bernama apokrin dan ekrin Dua kelenjar tersebut berada di bagian ketia kita yang mana mengandung protein dan zat gula Protein dan zat gula ini yang nantinya akan diuraikan oleh yang namanya bakteri Proses pengurayan oleh bakteri pada kelenjar tersebut menghasilkan aroma yang tidak sedap seperti aroma amonia Selain itu kelenjar tersebut juga penghasil air yang cukup besar Bakteri yang terdapat pada kelenjar apokrin dan ekrin jumlahnya dapat meningkat Peningkatan jumlah bakteri dapat mempengaruhi peningkatan dari bau badan yang kita alami Semakin meningkat jumlah bakteri, maka akan semakin meningkat pula bau yang kurang sedap yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita Untuk menghilangkan bau badan, kita harus menekan jumlah bakteri yang terdapat dalam ketia kita Bau badan selain dipengaruhi oleh bakteri, juga dipengaruhi oleh hormon androgen yang mana kita temui pada remaja yang mengalami pubersitas Di mana mereka lebih cenderung mengeluarkan bau badan yang kurang sedap Selain di atas, ada beberapa penyebab dari bau badan itu sendiri Misalnya dari pola makan, obesitas, karena faktor stres Dan juga pakaian yang kita gunakan tidak dapat menyerap keringat dengan sempurna Faktor dari infeksi kulit dan juga dari kolons yang digunakan yang mana aromanya lebih sangat menyengat Sehingga aromanya menjadi bercampur dengan bau keringat kita Dan juga karena faktor keringat yang berlebihan Cara untuk menghilangkan bau badan itu sendiri Cara sederhana yaitu mandi 2-3 kali sehari Menggunakan sabun antibakteri dan keringkan tubuh dengan cara yang benar Kenakan pakaian yang benar yang mana Pakaian yang dapat menyerap keringat kita Misalnya pakaian yang berbahan dari katun Perhatikan asupan makanan kita Kurangi makanan yang pedas, berlemak, dan juga makanan yang beraroma menyengat Seperti bawang dan rempah-rempah yang terdapat dalam makanan kari Lakukan relaksasi secara rutin dengan meditasi atau yoga Untuk menghilangkan stres kita Nah yang terakhir yaitu Menggunakan deodoran yang tepat untuk tubuh kita Nah untuk deodoran saya rekomendasi Produk dari Nuskin yaitu bernama Roll on Sion Whitening Yang seperti ini ya teman-teman Mungkin teman-teman pernah melihatnya Ini adalah roll on berbahan dasar alami Yang non-alkohol yang mana sudah terdaftar di Bepom dan juga ada logo halalnya Dan juga dia tidak mengandung zat-zat yang berbahaya Tidak mengandung zat merkuri atau kimia berbahaya lainnya Sehingga aman digunakan untuk ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui Nah di dalam botolnya ini ya teman-teman tertulis Jumlah dari isi yang terdapat di dalam roll on ini sendiri 75 ml Dan terdapat logo halalnya juga ya Oke sekarang kita bahas dari tekstur ya teman-teman Seperti ini ya Seperti roll on biasa yang dijual di pasaran Nah tekstur dari si roll on ini sendiri ya teman-teman Creamy Dia itu creamy Jadi tidak begitu kental Sehingga kita gampang mengaplikasikan ke ketia kita Dan karena dia tidak begitu kental Jadinya dia itu dapat dengan mudah menyerap ke pori-pori yang berada di dalam ketia kita Aroma wanginya juga tidak begitu menyengat ya teman-teman Kandungan dari roll on ini Mengandung bear berry dan licorice Yang mana bermanfaat sebagai whitening agent Dan juga mengandung anti-pespiran Yang mana dapat membantu mengurangi keringat yang berlebih Selain roll on ini dapat merawat dan melembutkan kulit kita Dia juga mengandung vitamin E dan lactic acid ya teman-teman Teman-teman di dalam belakang botolnya ini tertulis juga Masa kadar luar saya juga tercantum ya di bawahnya ini ya Dan juga satu botol roll on ini saya bisa pakai kurang lebih sampai 3 bulan Ini benar-benar roll on yang luar biasa ampuh sekali teman-teman Karena saya sudah pernah mencoba membeli roll on Yang sampai harga termahal pun itu Hasilnya tetap tidak membuatkan saya mendapatkan hasil yang maksimal Karena kadang-kadang membuat ketiak saya berwarna hitam Dan juga meninggalkan bekas noda di baju yang saya kenakan Sedangkan pada roll on ini tidak menyebabkan noda dalam baju kita juga Dan dia ada mengandung whitening ya teman-teman Jadi ketiak kita tidak akan berwarna hitam Melainkan dapat memutihkan bahkan ketiak kita dalam waktu 3 minggu Si roll on ini mengklaim ya teman-teman Dapat memutihkan ketiak kita dalam waktu 3 minggu Dan itu sudah terbukti di saya sendiri Oke saya akan jelaskan disini manfaat dari penggunaan Sion whitening roll on yaitu Dapat memutihkan warna ketiak kita Dan dapat menghilangkan bau badan Dapat mengontrol jumlah keringat yang berada di ketiak kita Membuat ketiak kita senantiasa tetap kering Jadi untuk teman-teman yang mempunyai masalah bau badan Alangkah baiknya untuk mencoba sision whitening roll on ini ya teman-teman Karena saya sendiri sudah merasakan manfaat yang saya dapat ya teman-teman Untuk mendapatkan produk ini Kalian bisa membelinya di website resminuskin Agar kalian dapat membeli produk aslinya ya teman-teman Dan juga jika kalian juga bingung bagaimana cara mendapatkan produknya Kalian bisa klik link pada description box Di situ kalian akan terhubung langsung dengan saya Dan juga kalian bisa berkonsultasi gratis dengan saya Seputar kesehatan dan kecantikan Terima kasih Dan apabila kalian menganggap konten saya ini bermanfaat Silahkan bantu untuk like, komen, share video saya Agar saya lebih termotivasi lagi untuk membuat konten video Yang bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih dan see you in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax